Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dan Latifa Kali ini kita akan membahas kisah-kisah unik finansial Kali ini tentang Kisah seorang yang berhasil menjadi miliarder gegara super hemat Ia kumpulkan 1 miliar selama 4 tahun Wah luar biasa ya Menabung 1 miliar dalam 4 tahun Berarti dia menabung kira-kira 250 juta per tahun gitu Iya, berarti penghasilan per bulannya sudah lumayan besar juga ini ya Tapi ayo kita simak lanjut ceritanya ya Kita sebut saja dia KJ Gadis asal Korea Selatan yang berhasil mengumpulkan uang sebanyak 100 miliar won Atau sekitar 1,1 miliar dalam waktu 4 tahun Berarti dia dari negara Korea Selatan ya Iya, dan masih gadis UMRnya kan beda tuh dengan kita tuh Mereka biasanya 2 digit Dengan minimal 20 juta lah per bulannya Oh udah itu UMR ya segitu Iya, dan dia menabung segitu juga Berarti kan sangat hemat gitu Hampir 100% Tapi gak 100% juga mungkin Dia mengeluarkan spendnya sangat sedikit juga berarti Uang tersebut sengaja ia kumpulkan untuk membeli tempat tinggal sendiri Melansir dari The Sun KJ tadi tumbuh dalam kondisi keluarga atau lingkungan yang kurang baik Sehingga membuatnya bermimpi untuk bisa membeli tempat tinggal sendiri Ini kayak kasus sebelumnya ya Iya Dari apa Karena tempat tinggalnya kurang layak Terus punya impian gitu Buat membeli rumah yang layak gitu Sama kayak yang di Cina kemarin Tapi ini masih gadis ya Dia berusia 20 tahun Dan dia menerapkan gaya hidup yang super hemat Penasaran kan Seperti apa gaya hidup super hemat yang diterapkan oleh KJ Hingga dia berhasil mengumpulkan uang untuk membeli tempat tinggalnya sendiri Dia memulai bekerja dari umur 19 tahun Wah hebat hebat Itu kita baru masuk kuliah ya Awal masuk kuliah kan 18 sampai 19 tahun biasanya Untuk S1 nya Iya Tapi dia memutuskan bekerja nih ya berarti disini ya Dan dia langsung berpikir untuk menabung hampir seluruh uangnya ya Semuanya ditabung Kalau saya dulu karena hidup dari beasiswa Umur 19-an jadi belum ada kepikiran menabung Penting belajar dulu Belajar nanti kalau udah kerja baru menabung Berarti dia memulainya dari awal ya intinya disini Demi mewujudkan impiannya untuk memiliki tempat tinggal sendiri KJ memulai bekerja saat usia masih 19 tahun Dan terus bekerja sampai sekarang Ia melakukan beberapa pekerjaan sampingan dan menabung tanpa henti Bahkan KJ sangat menekan pengeluaran setiap bulannya menjadi 90 ribu saja untuk makan Wow 90 ribu untuk makan Oh my god Selama Sebulan Setiap bulan Hanya tiga Apa Hanya berapa tuh Tiga ribu rupi ya Iya Bisa ya Di Korea Selatan Mungkin dia ada saudara atau Atau dia punya kebon apa tanaman tinggal mengambil aja Kalau pengen sayur, cabai, segala macem Tapi kita kurang dijelaskan juga disini ya Kita lanjut ya Dengan penghasilan rata-rata 2 juta won atau sekitar 23 juta per bulan Ini setelah pajak ya Gadis asal Korea Selatan ini berhasil menghemat uang lebih dari 100 juta won dalam 4 tahun terakhir Uang tersebut dia gunakan untuk membeli apartemennya sendiri Berarti benarnya dari penghasilannya yang apa 2 digit Iya 2 digit Tapi kan itu UMR Korea Selatan Iya Yang berarti biaya hidupnya juga lebih mahal sebenarnya Iya Dan dia bisa menghemat itu dengan sangat mengiritkan biaya hidupnya gitu Iya Kalau zamannya mahasiswa cara cari makan gratis yang bergizi gimana Masuk ke kondangan orang yang setiap weekend Iya Tapi itu jangan dilakuin Iya tapi itu jangan ya Bukan hak kita itu sebenarnya Atau kalau di Jawa itu kan banyak warteg yang memang masih murah-murah ya Iya Kadang Kalau warteg kan bisa tuh murah-murah Iya Di bawah 10 itu bisa puas Kalau anak Jawa biasanya masak nasi terus beli loknya di warteg gitu kan Iya Atau bisa masak semuanya sendiri gitu Beli bahan bakunya aja Iya Itu kan jauh lebih hemat Atau kalian menanam sendiri cabai gitu kan dari pot kan bisa juga Jadi ketika ingin masak LB Kalian Tapi yang udah bisa dipanen ya Tinggal petik itu juga memangkas biaya pengeluaran apalagi cabai yang harganya Salah satu kebutuhan pokok yang harganya sering naik turun Naik turun Kita di Indonesia aja apa Ini ya Apa Gak mungkin gitu hidup dengan 3.000 rupiah per hari gitu Kok dia bisa Bisa ya Buang makannya 90.000 per bulan gitu Berarti kan 3.000 rupiah per hari Itu gimana caranya Mungkin sepotong tempe yang panjang itu mungkin harga 5.000 dia potong untuk seminggu dia potong jadi 7 Iya sangat ngirit mungkin ya Atau dia berpuasa sekalian diet gitu kan Itu hipotesis-hipotesis aja sih Kita lanjut ya Menggunakan bantuan aplikasi Memangkas pengeluaran bulan saja tidak cukup Namun dengan bantuan aplikasi KJ berhasil mengumpulkan banyak poin dan kode kupon Dengan begitu Ia bisa mendapatkan potongan harga saat membeli makanan dan kebutuhan lainnya Oh ternyata gara-gara itu ya Gara-gara banyak diskon dari kupon gitu Apalagi pusat-pusat perbelanjaan itu sebenarnya tiap hari ada loh Iya ada diskon Cuman kita harus rajin aja memburu Memburu dan mencari informasi harus rajin gitu Jadi bisa Kan biasanya ada makanan yang satu hari dua hari lagi Mau ke daluarsa gitu kan Apalagi di toko kue itu kalau sore hari biasanya dia menjual lebih murah Lebih murah Karena takutnya besok gak enak lagi gitu Iya Daripada gak laku ya jual murah aja Tapi tetap untuk bisa mendapatkan hal itu harus menyediakan waktu ya Memburu-buru diskon Atau memanfaatkan waktu-waktu sore ketika harga sudah mulai turun Sayur-sayuran yang mulai layu Itu kan juga turun harganya Ini bisa diterapkan sih Yang penting masih layak digunakan dan dimakan atau dikonsumsi ya Meskipun demikian Kaji harus mengeluangkan waktunya untuk mendownload berbagai aplikasi dan survei Lalu memindai tanda terima dari pembelian apapun untuk mendapatkan poin dan kode kupon Kelihatan merepotkan tapi berkat usahanya ini kaji berhasil mengumpulkan ratusan won sehingga menghemat gajinya Bener kayak dimanfaatkan aplikasi Dari kupon-kupon ya Kan banyak juga tuh aplikasi di Indonesia yang banyak diskonnya Iya banyak banget Kalau kita kojek kita otak hati tuh ada kode-kodenya juga loh Go Food Grab gitu Banyak Bahkan ada juga sampai menjual kupon potongan harga Tapi harus beli lagi dengan harga murah gitu Bisa untuk seminggu gitu Atau bisa ajak teman tuh Misalnya yang beli satu gratis satu kan Ajak teman aja Jadinya Bisa barangan lebih hemat gitu kan Iya Memanfaatkan juga Apapun yang ada gitu di sekitar kita Jadi harus pinter juga sih pakai triks-triks kayak gini Lanjut ya Nah ternyata kaji tetap bisa menikmati makanan lezat Tuh Dengan 3.000 rupiah per hari tetap bisa makan makanan lezat Memang kedengarannya mustahil menghabiskan uang 90.000 untuk biaya makan selama satu bulan ya Apalagi di Korea Selatan yang terkenal biaya hidupnya mahal Iya Sangat mustahil Namun gaji ini tetap bisa loh Menikmati makanan lezat dan begizi seimbang gitu Dengan memanfaatkan poin dan kode kupon yang dikumpulkannya Bisa dipelajari itu Mungkin perusahaan di Korea Bisa jadi lebih murah hati mungkin ya Untuk mengeluarkan kupon banyak gitu Iya mungkin memang terlalu banyak gitu kupon Dan sebenarnya kalau dimanfaatkan juga sangat bisa membantu biaya hidup kita Nah kepintarannya dalam berhemat ini membuatnya tidak hanya mengandalkan ramen sebagai satu-satunya pilihan hidup Memang kebanyakan kalau orang Indo ya ramen itu kan mie ya Kalau akhir bulan itu katanya cuma makan mie instan mengandalkan ramen gitu Dia tidak gitu tidak hanya mengandalkan ramen Iya dia bisa makan makanan yang sehat dan enak gitu Meskipun ramen enak juga sih Cuma kan gak bisa tiap hari Salah satu faktornya karena dia juga milenial sih Jadi dia melek sangat dengan informasi dan teknologi Jadi dia bisa mudah mendapatkan akses kupon dan info-info promo lainnya Lanjutnya lebih memilih jalan kaki dan minum air keran Kalau di Indonesia air kerannya kurang higienis ya Kalau jalan kakinya bisa kita tiru Kalau di Korea Selatan mungkin ya air keran bisa diminum langsung Itu dari pemerintahnya juga sudah difasilitasi air minum yang sudah bisa langsung Air keran maksudnya air keran yang sudah bisa langsung diminum gitu Dia tinggal bawa gelas kosong aja gitu Iya itu sih Salah satunya juga pemerintahnya mendukung ya Akses minum air mineral gratis gitu Lanjut ya Selain kupon dan poin Kaji juga lebih memilih berjalan kaki dan minum air keran Siap minum untuk menekan pengeluaran seminimal mungkin Biasanya ia berjalan kaki ke kantor selama 2 jam Agar tidak mengeluarkan uang untuk transportasi Tiap hari jalan kaki 2 jam Tapi kalau mikirnya masih muda gitu kan jalan kaki itu sekalian olahraga Iya lebih sehat sih Tapi kalau 2 jam di Indonesia tiap hari jalan kaki Dengan cuaca yang terik sekali Kalau disitu kan mungkin lebih ramah Iya Untuk jalan kaki ya Kalau dari pagi gak apa-apa sih Kalau disini trotoar pun dilewatin motor loh Masalahnya juga kalau pagi-pagi banget kita berangkat ke jahatan juga gak ada yang tahu ya Iya Apalagi geng motor-geng motor Ya aduh Ya ada kita bisa jadi korbannya juga Mungkin kalau orang kita kalau mau irit bisa naik angkot gitu kan Lebih murah Kadang ada juga angkot yang gratis gitu Difasilitasin pemerintah Dan bus juga ada yang gratis Iya Dan juga mereka transportasi umum gitu Apalagi Jakarta juga sering ngadain promo-promo Iya Tinggal dimanfaatkan aja Apalagi kita milenial harus melek Iya Lanjut ya Tak sampai disitu saja Kajai juga memanfaatkan fasilitas umum Seperti air kran yang siap minum Dan teh buatan sendiri untuk diminum Jika memenangkan hadiah dari aplikasi berupa air kemasan Kajai dengan senang hati menjualnya secara online Dan menghemat uang penjualan tersebut Jadi dia kalau dapat hadiah promo-promo itu Dia juga jual balik gitu Iya dijual kembali Mungkin dia banyak teman Jadi ada juga teman yang mau membeli gitu Lanjut Selama 4 tahun Sejak memulai perjalanan hematnya Kajai sudah belajar berbagai cara Untuk menekan pengeluarnya Sambil menjaga pola makan yang seimbang Ia pun dengan senang hati Membagikan tips berhemat ala dirinya Di Youtube dan Instagram Baik juga deh Iya Dia juga selain irik Juga punya Punya apa Punya konten untuk dibagikan gitu Senang lah punya teman kayak gitu Nanti Guys Nanti kalau Kalau millennial gitu kan Suka posting guys Ada promo sini ya Yuk siapa yang mau ikut Aku mau beli gitu Ini kayaknya wajib di follow nih Iya Mungkin kalian cari tau sendiri lah Siapa orangnya gitu Tinggal searching aja ini Ada yang ditanya Tapi ini buat yang di Korea ya Iya Ya seanggaknya Ada tips yang bisa kita pelajarin lah Dari ini Banyak sih tips Apalagi di era teknologi informasi Ini sangat sejalan dengan millennial Iya Yang suka berburu promo Promo Sangat Sangat bisa menghemat gitu Tapi emang biasanya Gak enaknya promo tuh Biasanya selalu Antri itu sih Iya antrinya Antrinya sih kadang kita gak tahan ya Cuma gak tau Kalau di aplikasi kan Kadang ada tuh promo Satu rupiah Nah itu antrinya emang Panjang ya Rebutan gitu Siapa yang paling cepet Dia yang dapet Ada yang satu rupiah Dapet mobil Dapet motor Itu kan Hanya orang yang Beruntung dan sangat Apa Sangat ulet gitu Bisa mendapatkannya Ini bisa banget sih Ini bermanfaat banget sih Mungkin ada lagi Bisa disampaikan Mungkin cukup ya Untuk hari ini ya Semoga ini Menginspirasi kalian ya Apakah Umi ada Pesan moral Moralnya Gak tau sih Tapi dia menginspirasi Karena Sejak umur 19 tahun Udah kepikiran Untuk mau menabungkan Uangnya hampir 90% ya Padahal masih muda Tapi Buat yang sudah berumur pun Jangan berkecil hati Karena Semua orang punya Kesempatan itu Untuk menabung Ini aja Hanya dalam waktu 4 tahun Berarti kan kita juga bisa Meskipun gak harus Sampai kekumpul 1 miliar Sesuai target kita Masing-masing saja Mungkin sekian dulu Podcast kita kali ini Jangan lupa terus dukung kami Dengan cara Like, comment, share And subscribe Dadah Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.